Memang benar Pak Menteri Kesehatan, Menteri BUMN dan Ibu Menlu sedang dalam perjalanan untuk pembahasan secara lebih detail Dan yang dari Sinovac itu diperkirakan di tahun 2020 itu kita bisa mendapatkan sekitar 18 juta Kemudian untuk di tahun 2021 itu sekitar 30 juta plus 5, 125 juta Itu yang dari Sinovac dan Sinovac itu diperkirakan Desember 15 juta dan tahun depan itu 50 juta Sedangkan Ken Sinovac itu direncanakan tahun depan 15 juta dan AstraZeneca 100 juta Menteri Kesehatan maupun Menteri BUMN sedang negosiasi final dengan AstraZeneca Dan kita menyiapkan untuk pengadaan 100 juta dan untuk itu diperlukan down payment sebesar 50% atau 250 juta Dan ini seluruhnya nanti awalnya akan bekerjasama dengan Bio Farma dan dengan Sinovac itu sekitar di tahun 2020 ini 15 juta Kemudian juga terkait dengan Kansinovac ini menjanjikan kita sekitar 100 ribu di akhir bulan, di akhir Desember dan tahun depan sebesar 15 juta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!